kuat sayang? kuat, semangat? semangat yuk kita naik terus pemandangannya bagus banget tuh sahabat sebentar lagi kita akan sampai di matang si Tiamina sesederhana inilah makam dari Ibunda Siti Aminah yaitu Ibunda dari Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilbi disini ada Umi halo sahabat Gilbi semua apa kabar semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin sahabat di video kali ini Umi Gilbi sedang ada di perkampungan Abuwa yang dimana perkampungan Abuwa ini adalah perkampungan terpencil yang jauh dari penduduk nah Alhamdulillah sekarang kita sudah ada berdiri di tengah-tengah gurun pasir juga disini tidak sendirian Umi Gilbi ditemani oleh youtuber misterius yaitu Bung Hasibuan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah ini sangat stress saya rasakan udaranya disini ya ditambah ada mentari yang datang menyapa kita suasana yang sangat-sangat nyaman disini Alhamdulillah saya perhatikan mudah-mudahan nanti juga ziarah kita ini berjalan dengan lancar amin 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 ya semua dengankan kita insyaallah bisa sampai ke atas ya dan Umi Gilbi juga disini ditemani sama Ustadz Ancori Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ustadz dan Bung Hasibuan ini dari kota Suci Mekah kita sama-sama mau ziarah ke makam Siti Aminah yang dimana Siti Aminah ini adalah ibunda dari Rasulullah SAW alaihi wassalam kita sama-sama akan kesana tapi sebelum aku lanjut video ini jangan lupa di apa ah? jangan lupa apa? jangan lupa apa coba? jangan lupa like, komen, dan subscribe ya karena subscribe itu gratis ini ada di bawah ini ini ada oke deh sahabat ikuti terus perjalanan kami sampai ketemu di depan makam Siti Aminah nah ikuti perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim kita berempat ingin berziarah ke makam Siti Aminah yang dimana Siti Aminah ini adalah ibunda dari baginda Rasulullah SAW tadi perjalanan kami dari kota Jeddah menuju perkampungan Abwa dimulai dari sebelum azan subuh dan akhirnya sampai di tempat ini pukul 7 pagi bisa dilihat sendiri ini sangat terjelas sekali nanti kita akan naik terus ke atas disini juga banyak batuan raya begini ini Gilbi juga itu sama rombongan tuh di belakang ada Ustadz Ansyori ada Abi Gilbi ada Gilbi dan ada ini Umi Gilbi paling depannya ikuti terus ya perjuangan kami sampai ke makam Siti Aminah Gilbi kuat Gilbi kuat semangat iya mau berziarah ke makam siapa tadi aku mau jatuh atas aku nyasuk bilang astagfirullah astagfirullah kayak matahadi iya pelan-pelan ya iya semangat kita menuju ke makam Siti Aminah Bismillah sekarang sudah masuk di hari kelahiran kelahiran Rasul kan iya iya pas banget ya Masya Allah kita ingat tentunya kehadiran kita ke sini juga seorang yang membesarkan Rasul dahulu sudah Rasul lahir ke dunia ini di bulan Rabiul Allah sekarang pun kita berada di sini di bulan saat jahatkan yang manusia terpulih yaitu Rasul s.w.w. kira-kira di mana kalau di Indonesia pernah tidak ada gunung seperti ini? tidak nggak pernah jadi semenjak Umi Gilbi ada di Arab Saudi ini jadi sering mendaki gunung ya Jabal Nur Jabal Sur belum insya Allah next ya kita ke Jabal Sur pernah di Indonesia? belum pernah baru sekarang ini ini ikuti terus perjalanan kami sampai ke puncak untuk sejarah ke makam Siti Aminah perjalanannya baru seperempatnya ini udah mas-masan tapi harus semangat semangat Ustaz semangat ya luar biasa ya perjalanan kami ya mas-masan Ustaz itu bawa apa tetangkan air minum ya perbekalan kami takutnya kami nanti di atas haus jadi Ustaz sedia bawa air minum kuat sayang? kuat kuat semangat semangat yuk kita naik terus oke 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 pemandangannya bagus banget tuh sahabat masya sebentar lagi kita akan sampai di makam Siti Aminah dan ini aku menunjukkan kurang lebih pukul 7 lebih atau 8 bisa dilihat ini kanan kirinya itu tidak ada bangunan sama sekali bahkan ini hanya dihiasi oleh gurun-gurun pasir dan gunung-gulung sekarang kita akan lanjut terus sampai sampai peratas laringe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Seperti yang kita saksikan penuh perjuangan Kalau dahulu Rasul dengan ibunya Aminah Kemudian dengan hamba yang dimiliki oleh ayahnya ketika itu Menjaga mereka juga ikut namanya Ummu Aiman Rasul ketika itu hanya berusia 6 tahun Ibunya berusia 20 tahun Mereka pulang dari kota Madinah Sesudah juga di sana mereka bersiar ke makam Ayahnya Rasul yang bernama Abdullah Karena ayahnya Rasul itu wafat di kota Madinah Sesudah pulang dari negeri Syam Berniaga ke negeri Syam Sampailah di Madinah Karena ingin berencana panen kurma di sana Tiba-tiba beliau wafat di sana Dimakamkan di kota Madinah Lama kemudian sesudah Rasul Dan hamba yang dimiliki oleh ayahnya yang bernama Ummu Aiman Mereka naik untuk dari kota Madinah Berhari-hari melewati gunung Bukit Bebatuan Seperti yang kita saksikan sekitar ini Sesudah itu sampai di Madinah berziarah Dan berjumpa dengan keluarganya Sahabat keluarga daripada Ibunda Rasul Mereka bersilaturah di sana Akhirnya pulang menuju ke kota Makkah Perjalanan mereka dua dari Madinah ke kota Makkah Itu perjuangan Ya seperti yang kita saksikan tadi Gunung Bebatuan Madang Pasir Gunung Pasir seperti itu Benar perjuangan Tiba-tiba di perkampuan Abu inilah Akhirnya Ibunda Rasul yang bernama Aminah sakit Dan wafatlah di perkampuan ini Maka Rasul ketika itu yang berusia enam tahun Merasakan kesedihan Kita bayangkan ayah sudah wafat Berarti di Abuwa ini Rasul menjadi yatim Biatu tidak ada ayah tidak ada ibu Ya maka terakhirnya Orang-orang kampung Abuwa ini pun Ikut bergantung untuk mengatakan Ibunda Rasulnya itu yang bernama Siti Aminah Siti Aminah Di tempat ini Di perkirakan Inilah makamnya yang diperkirakan Dan tadi sempat kita tembakan bunga Itu yang kita harapkan sebagai Bukti cinta kita juga Tentu yang sekarang kita hidup di zaman sekarang ini Sebagai bukti cinta kepada Rasul Kepada imunannya Rasul kita Terusaha untuk menghapalkan Bukti bergantung Rasul Sallallahu Sallam Kami doakan semua saudara kami juga Yang menonton video Bumi Mudah-mudahan nanti Insya Allah Bisa berziar ke sini Dan terakhirnya nanti Semua kita semua Bersama dengan Rasul Di surga Amin Terima kasih Jadi sahabat Makamnya Siti Aminah ini Tidak ada yang spesial Bahkan tidak dipercantik Ataupun tidak dihiasi apapun Inilah makam Orang yang sangat berjasa Dalam Islam Karena sudah Melahirkan manusia yang paling mulia Yaitu Rasulullah Sallallahu Sallam Maka dari itu Kita yang masih hidup di dunia Janganlah Mempercantik Janganlah menghias Makam yang sudah wafat Mau itu ibu Ataupun saudara Ataupun bapak kita Semoga Video ini bermanfaat Dan semoga yang menonton video ini Sampai habis Bisa segera umroh dan haji Dan bisa Berziarah Ke makam Siti Aminah Yang ada di perumahan Bukti ini Baik Saya akhiri Video ini Dari Pertampuan Apua Dari Juga Jogi Kami tundur diri Ataupun menanggahi wakil Atau